Ya puji Tuhan kembali gemparkan dunia dengan puluhan ribu muslim Iran beralih ke Yesus setelah menonton TV satelit Kristen, Yesus sedang membangun sebuah gereja. Orang-orang Iran kecewa dengan Islam dan mereka mencari jawaban untuk kehidupan mereka, tidak menemukan jawaban dalam bentuk tradisional agama negara atau kepercayaan nenek moyang mereka. Mereka mencari jawaban baru, mereka tidak bahagia dan puas di mana mereka berada secara spiritual. Ya sahabat Tuhan, sejumlah besar dari orang-orang ini sebenarnya mendapatkan mimpi dan penglihatan tentang seorang pria yang bersinar berpakaian putih jauh sebelum kita di luar sana menceritakan kepada mereka tentang Yesus. Ini mungkin mengejutkan banyak orang namun kekristenan tumbuh lebih cepat di Republik Iran daripada di negara lain manapun di dunia. Puluhan ribu jiwa di negara dan sangat muslim ini meninggalkan iman mereka dan berbalik kepada Yesus Kristus setelah menonton TV satelit Kristen yang disiarkan selama 24 jam terus menerus. Iran berada di peringkat ke-9 pada organisasi dukungan Kristen Open Doors Worldwide List 2019 dari 50 negara yang paling sulit menjadi orang Kristen. Tetapi ini tidak menghentikan laju di mana Yesus Kristus memenangkan hati orang-orang tersebut bagi diri. Sahabat Tuhan Mikeh Ansari, Presiden dari Heart for Iran Mysterious, Berbagi banyak kisah luar biasa tentang jumlah muslim Iran yang belum pernah ada sebelumnya yang memeluk agama Kristen. Kebanyakan melalui perjumpaan dengan Yesus Kristus dalam mimpi penglihatan dan kebanyakan lainnya melalui televisi Kristen. Heart for Iran Mysterious adalah kemitraan non-politik dari organisasi multinasional yang menyatukan sekitar 86 pelayanan yang berbeda dengan tujuan melayani dan memberkati rakyat Iran. Miki Ansari mengatakan kekecauan politik menciptakan peluang unik untuk membagikan kasih Kristus. Setelah hampir 40 tahun, rejim Islam rata-rata orang Iran menyadari bahwa Islam bangkrut dan Islam tidak mampu menjawab kehidupan sosial mereka sehari-hari. Dan dilema yang mereka sedang hadapi, Iran sedang menghadapi sejumlah dari kecenduan nerkoba, depresi, bunuh diri, penyakit menular seksual, hingga perdagangan manusia. Sayangnya, Iran sedang berurusan dengan begitu banyak masalah dan mereka tidak menemukan jawaban dalam agama negara, tetapi hanya di dalam Kristus Yesus. Sahabat Tuhan, banyak orang Kristen Iran yang berbalik menanyai, kami apa yang harus mereka lakukan? Tulis Ansari dalam Amail. Dia mengatakan dengan semua berita negatif tentang Iran, mudah untuk melewatkan kisah besar dan seiring kisah yang tidak diceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam negara Islam. Tuhan sedang bekerja di Iran, kata Ansari, dengan begitu meyakinkan Yesus sedang membangun gerejanya, Ruh Kudus sedang mengubah hidup dan Injil sedang bergerak. Pada tahun 2020, Mohabad TV menjadi saluran TV satelit Kristen, versi 24 jam pertama yang mengerimkan program Injil ke Iran, dewasa ini itu adalah salah satu dari empat saluran TV satelit yang menyiarkan program Kristen terus-menerus ke Iran. Sejaran TV satelit Kristen ke Iran telah memainkan peran penting dalam keberhasilan gerakan gereja rumah Mawadana, tulisan Ansari. Sahabat Tuhan baru-baru ini, 20 orang Iran kebanyakan dari mereka menerima Kristus, karena menonton TV Mohabad, kemudian mereka dibaptis di lokasi yang direhasiakan. Arti penting dari strategi media adalah bahwa hal tersebut melewati langkah-langkah keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjangkau rakyat Iran melalui perangkat TV mereka atau pada perangkat pintar mereka. Akibatnya, Ansari yakin gereja-gereja rumah Iran sedang mengalami ledakan pertumpuhan ketika sejumlah orang Iran meninggalkan Islam untuk menjadi Kristen. Menurut World Mission, gereja bawah tanah di Iran adalah salah satu gereja dengan pertumpuhan tercepat di dunia, tulis Ansari dalam sebuah esai tentang gerakan gereja ke rumah Iran. Sebagian besar para pemimpin Kristen pribumi Iran percaya bahwa gerakan gereja rumah di Iran adalah jalur kehidupan agama Kristen di negara ini. Ansari seorang Iran sejak lahir duduk bersama CBN News untuk melihat secara eklusif. Miki Ansari, Yesus hidup, dia sedang bergerak, roh Allah sedang bergerak di Iran, dan gereja sedang bertumpuh sangat cepat. Kami belum pernah melihat pertumpuhan gereja bawah tanah yang begitu luar biasa di tempat lain manapun sebelumnya. World Mission mengumumkan pada tahun 2016 bahwa Iran adalah di antara salah satu gereja rumah dengan pertumpuhan tercepat di dunia. Thomas pun bertanya mengapa gereja pertumpuhan begitu cepat. Ansari pun menjawab, gereja berkembang karena orang-orang Iran kecewa dengan Islam, dan mereka mencari jawaban untuk kehidupan. Mereka tidak menemukan jawaban dalam bentuk tradisional agama negara atau kepercayaan enikmu yang mereka. Mereka mencari jawaban baru, mereka tidak bahagia dan puas di mana mereka berada secara spiritual. Tambahnya sejumlah besar dari orang-orang ini sebenarnya mengalami mimpi dan penglihatan tentang seorang pria yang bersinar berpekaian putih jauh sebelum kami di luar sana menceritakan kepada mereka tentang Yesus. Kemudian Thomas pun melontarkan sebuah pertanyaan apakah ada area khusus masyarakat Iran yang disantuh Yesus lebih dari yang lain. Ansari pun kembali menjawab, demografi yang paling menagai Injil adalah generasi muda yang sangat paham teknologi. Mereka adalah orang-orang di mana saja dari usia 18 hingga 30 tahun yang sangat mengerti tentang mereka akan online, mereka sedang mengikuti budaya pop dunia, mereka sangat berterhubung, dan mereka sedang mencari jawaban. Mereka ingin memiliki tujuan dan makna yang lebih besar dalam kehidupan dan mereka menemukan itu di dalam Yesus. Kemudian Thomas kembali melontarkan sebuah pertanyaan lagi revolusi Islam 1979 seharusnya mengantarkan kebangkitan Islam yang besar ini, apakah itu pernah terwujud? Ansari pun menjawab setelah hampir 40 tahun rejim Islam, rata-rata orang Iran menyadari bahwa Islam bangkrut dan Islam tidak mampu menjawab kehidupan sosial mereka sehari-hari dan dilema yang mereka sedang hadapi. Iran sedang menghadapi sejumlah krisis dari kecanduan narkoba, depresi, bunuh diri, penyakit menular seksual, hingga perdanggalan manusia. Sayangnya Iran sedang berurusan dengan begitu banyak masalah dan mereka tidak menemukan jawaban dalam agama negara. Ya, sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian ini. Mari kita saling mendoakan agar mereka semakin banyak yang dimenangkan oleh Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa dukung dan juga support akan channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share ya. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan juga dukung akan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!